Bagaimana cara mengupload video ke YouTube bagi Anda yang masih pemula? Pemula maksudnya, Anda belum pernah mengupload video ke YouTube dan Anda relatif juga masih asyik dengan fitur-fitur yang terdapat di YouTube. Oke, saya Eri Antoanas, mari kita langsung praktek. Oke, untuk bisa mengupload video ke YouTube, Anda harus memenuhi 3 syarat. Pertama, Anda sudah punya account di Google atau Gmail. Kedua, Anda sudah punya channel di YouTube. Dan ketiga, video yang akan Anda upload ke YouTube, ekstensi file atau format videonya sesuai dengan layanan yang didukung oleh YouTube. Apa saja jenis file video yang didukung oleh YouTube? Ini dia. Lalu, bagaimana cara mengetahui jenis format video kita sendiri? Pergilah ke lokasi di mana video Anda berada. Kemudian, klik kanan pada videonya. Pilih pada menu Properties dan lihat pada bagian Type of File. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekstensi file atau format video. Andai kata jenis file atau format video Anda tidak cocok dengan salah satu daftar yang tersedia ini, maka Anda tidak akan berhasil mengupload video ke YouTube. Solusinya, Anda harus meng-converse dulu file video Anda. Andai kata Anda belum tahu cara melakukannya, video tutorial untuk itu sudah saya sediakan di bawah video ini. Oke, sekarang saya anggap Anda sudah memenuhi ketiga syarat ini. Karena itu, mari kita langsung praktek. Bukalah situs resmi YouTube yang alamatnya di www.youtube.com Enter Kemudian, lihat di pojok kanan atas seperti ini. Lalu klik pada tombol Login. Sekarang, masukkan alamat email Anda. Enter Masukkan sandi atau password Anda. Enter Jika Anda sudah berhasil login, maka akan muncul ikon profil Google Anda di pojok kanan atas ini. Selanjutnya, klik pada ikon kamera ini. Lalu pilih pada menu Upload Video. Klik pada tombol Pilih File. Kemudian cari di mana video Anda berada. Contohnya, seperti ini. Maka klik file videonya dan klik tombol Open. Sekarang kita tinggal tunggu proses upload berlansung. Bisa Anda lihat sendiri pada kotak blank ini, muncul notifikasi blank upload video. Itu artinya, proses sedang berlansung. Lama cepatnya tergantung beban file atau berat video yang Anda upload dan juga koneksi internet yang Anda gunakan. Nah, jika sudah muncul previewnya seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mengupload video ke server YouTube. Selanjutnya, kita tinggal mempublikasikannya agar video ini bisa ditonton di YouTube. Tapi sebelumnya, kita harus melengkapi dulu beberapa data yang diminta oleh sistem. Pertama, judul video. Secara default, pada kotak judul ini akan muncul nama file video kita. Karena itu silakan Anda lengkapi sesuai dengan materi videonya. Contohnya seperti ini. Kemudian, pada kotak deskripsi ini, isilah dengan keterangan singkat tentang video Anda. Kemudian, scroll ke bawah dan jawab pertanyaan, apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Ini tergantung pada video Anda sendiri. Pada contoh ini, video saya bukan untuk anak-anak. Karena itu saya centang pada bagian tidak. Terakhir, baru klik tombol berikutnya. Klik lagi tombol berikutnya. Klik pada publikasikan sekarang. Pilih jenis privacy yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin video ini ditonton oleh semua orang atau oleh orang tertentu atau hanya untuk Anda sendiri secara private? Nah, pada contoh ini, saya ingin video ini bisa ditonton oleh semua orang. Karena itu saya centang pada bagian public. Terakhir, klik tombol publikasikan. Klik tutup. Nah, jika muncul seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mempublikasikan video kita di YouTube. Untuk memastikannya, dekatkan kursor Anda ke list video ini. Kemudian klik pada icon titik tiga ini. Dan pilih pada menu lihat di YouTube. Klik tombol play. Sudah berhasil bukan? Oke.